Kitab Kejadian, Pasal 26 Ishak di Negeri Orang Filistin Bala kelaparan mengancam seluruh negeri, seperti yang pernah terjadi pada zaman Abraham. Karena itu, Ishak pergi ke kota Girar kepada Abimelech, Raja Orang Filistin. Di situ Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman. Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri yang akan kuberitahukan kepadamu. Diamlah untuk sementara di kota Girar ini. Kalau engkau taat, maka aku akan menyertaimu dan memberkatimu, dan aku akan memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan kepada keturunanmu, seperti yang telah kujanjikan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit. Seluruh tanah ini akan kuberikan kepada mereka, dan mereka akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Semua ini akan kulakukan karena Abraham telah menaati segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Demikianlah Ishak diam di Girar. Ketika orang-orang di situ bertanya kepadanya tentang Ripka, ia menjawab, Ia adikku. Ishak takut mengakui Ripka sebagai istrinya, kalau-kalau mereka akan membunuh dia untuk memperoleh Ripka, karena Ripka sangat cantik. Tetapi beberapa waktu kemudian, ketika Raja Abimelech, Raja orang Filistin itu, menjenguk dari jendelanya, ia melihat Ishak sedang berjumbu dengan Ripka. Abimelech memanggil Ishak dan berkata, Ia istrimu, mengapa engkau mengatakan bahwa ia adikmu? Karena aku khawatir akan dibunuh, jawab Ishak. Aku pikir orang akan membunuh aku untuk mengambil dia. Mengapa engkau memperlakukan kami seperti ini? Tegur Abimelech. Seandainya ada orang yang memperkosa dia, kami akan terkutuk. Lalu Abimelech membuat pengumuman, barang siapa menjelakakan orang ini atau istrinya, ia akan dihukum mati. Tahun itu, hasil panen Ishak luar biasa banyaknya, seratus kali lipat daripada yang telah ditaburnya, karena Tuhan memberkati dia. Ia semakin kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Domba, kambing, serta ternaknya sangat banyak. Demikian juga hambanya. Orang-orang Filistin menjadi iri hati terhadap dia. Karena itu, mereka menutup sumur-sumurnya dengan tanah, yaitu semua sumur yang telah digali oleh hamba-hamba Abraham, ayahnya. Raja Abimelech minta agar Ishak meninggalkan negeri itu. Pergilah ke tempat lain, katanya. Karena engkau menjadi terlalu kaya dan kuat bagi kami. Maka Ishak pindah ke lembah Gerar dan menetap di situ. Ia membuka kembali sumur-sumur ayahnya, Abraham, yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham meninggal. Dan sumur-sumur itu diberinya nama yang sama seperti yang dulu diberikan oleh ayahnya. Gembala-gembalanya juga menggali sebuah sumur baru di lembah Gerar dan menemukan sebuah sumber air yang hidup di bawah tanah. Para gembala di tempat itu menuntut sumur itu. Ini tanah kami dan sumur kami, kata mereka, dan mereka memperebutkannya dengan gembala-gembala Ishak. Karena itu, Ishak menamai sumur itu Esek, artinya pertengkaran. Lalu orang-orang Ishak menggali sumur lain, tetapi sumur itu juga diperebutkan. Maka sumur itu dinamai Sitna, artinya kemarahan atau permusuhan. Ishak meninggalkan sumur itu, lalu ia menggali sumur lain. Kali ini penduduk setempat membiarkan dia dan tidak mengganggunya. Maka sumur itu dinamai Rehobot, artinya cukup tempat bagi kami. Karena pada akhirnya, kata Ishak, Tuhan memberi tempat kepada kita dan kita dapat beranak cucu di sini. Kemudian ia pergi ke Berseba. Pada malam hari, setibanya ia di situ, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku Allah Abraham, ayahmu, firmanya. Jangan takut, karena aku menyertaimu dan akan memberkatimu, dan aku akan memperbanyak keturunanmu karena janjiku kepada Abraham yang telah menaati aku. Lalu Ishak mendirikan sebuah misbah dan menyembah Tuhan. Ia menetap di situ dan hamba-hambanya menggali sebuah sumur. Pada suatu hari, Ishak kedatangan tamu dari Gerar, yaitu Raja Abi Melech dengan Ahuzat, penasehat pribadinya, dan juga Pichol, panglima perangnya. Apa maksud kedatanganmu? Tanya Ishak. Jelas kunjungan ini bukan kunjungan persahabatan karena engkau telah mengusir aku dengan kasar. Mereka menjawab, Kami dapat melihat dengan nyata bahwa Tuhan memberkati engkau. Kami memutuskan untuk mengadakan perjanjian di antara kita. Berjanjilah bahwa engkau tidak akan menjelakakan kami, sama seperti kami tidak akan menjelakakan engkau. Bahkan sesungguhnya kami telah berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Engkaulah yang diberkati Tuhan. Maka Ishak menyiapkan sebuah perjamuan besar untuk mereka. Dan mereka pun makan minum sebagai persiapan upacara persetujuan itu. Esok paginya, sesudah mereka semua bangun, masing-masing bersumpah dengan sungguh-sungguh untuk memotraikan janji perdamaian itu. Lalu Ishak melepas mereka pulang dengan senang hati. Pada hari itu, hamba-hamba Ishak datang dan memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah mereka gali. Katanya, kami telah menemukan air. Maka sumur itu dinamai Sheba, artinya sumpah. Dan di situ berkembang sebuah kota yang dinamai Ber-Sheba sampai pada hari ini. Pada usia 40 tahun, Esau menikah dengan seorang gadis bernama Yudit, putri Be'eri, orang Head. Ia juga menikah dengan Basmat, putri Elon, orang Head. Tetapi Ishak dan Ripka sangat menyesali pernikahan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!